Bang Adi dalam kontennya berkata bahwa dua bulan yang lalu dia membuat konten, baru dua bulan yang lalu dia membuat konten yang menolak Prabowo. Beberapa hal, tujuh sebab kalau nggak salah yang membuat dia mengarahkan dia menolak Prabowo untuk jadi capres 2024. Tapi ketika bertemu dengan Prabowo, sekonyong-konyong Prabowo ngasih salam, kemudian Prabowo mengatakan, saya nonton konten-kontenmu bagus sekali, dan dia memberikan, Prabowo memberikan nilai kepada kontennya Adi Armando 95. Waduh, langsung Adinya Adi Armando lulu. Lumer. Lah, ini kan konyol ya. Ini mereka baru ketemu Prabowo. Mengapa ketika Prabowo berkunjung ke markasnya PSI, mendadak PSI, dihakimi? Mengapa pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo atau pertemuan Puan Maharani dengan AHY tidak mendapatkan kecaman, malah mendapatkan pujian? Mengapa banyak sekali tokoh-tokoh dan konten kreator ramai-ramai mencelah partai Bro dan Sis ini? Orang usah keselan, nggak perlu lama-lama bersama Kuli. Ayo, kita Kuli. Dalam suatu spesial show-nya, Panji Praki Waksono pernah bertanya kepada audiensnya, siapa yang pada pemilu lalu nyoblos? Nah, waktu itu banyak yang katakan. Kemudian Panji bertanya, siapa yang dalam pemilu lalu ingat nama calon legislatif yang dicoblos? Nah, disinilah titik tawa itu muncul karena kebanyakan orang sebenarnya lupa. Dia itu nyoblos siapa pada waktu pemilu yang lalu. Bila Panji saat ini ada di depan saya dan dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya, maka saya akan berkata bahwa saya ingat siapa yang saya coblos untuk pemilu tahun 2019 lalu, khususnya untuk legislatif pusat ya. Saya waktu itu nyoblos PSI dan orang yang saya coblos adalah Surya Jambra. Bagi yang belum tahu, atau ya reminder lah bagi yang sudah tahu, PSI pada tahun 2019 lalu adalah partai yang baru. Partai yang masih fresh gitu ya. PSI tidak mencapai ambang batas elektrol atau 4% dan harus terjejer sebagai partai 1 koma. Tapi walaupun tidak lolos di parlemen, tapi karena PSI itu adalah satu partai yang getol sekali untuk mendukung Jokowi Dodo pada tahun 2019, maka PSI mendapat hadiah. Ada salah satu anggota partainya yaitu Surya Jandra diangkat menjadi wame. Dan Surya Jandra ini adalah yang saya pilih pada waktu pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Belakangan akhirnya nyeketek. Surya Jandra itu akhirnya diresafel oleh Rod Jokowi dan entah karena kesahabat apa, akhirnya Surya Jandra malah berpindah haluan sekarang memilih atau mendukung Bapak Anies Baswedak. Kena deh saya, satu kosong. Mungkin agak diantara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih PSI dan PDIP itu kok rasanya kayak nggak akur gitu. Hari ini saya nggak ada waktu untuk membahas itu dan karena memang perlu satu video khusus untuk membahas masalah ini saja. Biarlah pertanyaan itu menggantung dulu sampai saat yang depan, nanti saya akan sampaikan alasan kenapa kok PSI dan PDIP kelihatannya itu nggak akur gitu, gontok-gontokan terus. PSI ini memang partai yang menarik ya untuk didiskusikan ya. Partai yang menarik untuk dibahas. Entah itu sebagai bahan kuyonan, bahan ololoan, sering jadi bahan candaan para stand-up komedian. Dan juga untuk diskusi-diskusi serius, diskusi tentang idealisme. Maka PSI ini layak untuk dijadikan bahan dan diangkat. Di dunia nyata mungkin PSI ini partai yang bisa dibilang mini ya. Tapi kalau di dalam dunia maya, PSI ini partai yang maksi. Ribut gitu loh di dunia maya. Tahun lalu jauh sebelum ada deklarasi dari partai manapur, PSI melalui anggota-anggotanya sudah mempromosikan Gajar Pranowo. Berkaitan ini agak peristiwa konyol sebenarnya yang terjadi. Kita ingat ya waktu itu Nasdem kok ujuk-ujuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Nah kemudian Giring mempertanyakan kenapa? Kok rasanya Nasdem kok terlihat terburu-buru untuk mendeklarasikan Anies Baswedan? Dia bertanya-tanya. Dan pernyataan Giring ini akhirnya jadi blunder karena beberapa waktu kemudian sore harinya PSI malah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid menjadi capres dan cawapres yang didukung oleh PSI. Menurut saya sih ini kayak jadi tamparannya menunjukkan bahwa di dalam tubuh PSI sendiri kurang komunikasi. Peristiwa pencawapresannya begitu penting malah tidak diketahui oleh Giring sebagai ketua PSI. Lebih cepat dia komen di Medsos sebelum ngobrol internal dengan anggota-anggota partainya sendiri. Ini kan memang ya blunder ya untuk kesekian kali ini. Selanjutnya kita semua tahu terjadi friksi antara PSI dan PDI yang makin lama makin besar ada yang ngomong bahwa PDIP meludahi PSI. Sedangkan dari pihak PDIP dia mengatakan PSI yang meludahi PDIP. Tetapi intinya cuma satu kedua partai ini memang gak akur. Jadi gitu. Jujur sebelum membuat konten ini saya menunggu komen dari petinggi-petinggi PSI saya juga menunggu konten cerdas dan bernas dari Adi Armando. Just info ya Adi Armando ini adalah salah satu dari sedikit youtuber yang hampir semua videonya saya lah habis. Bahkan saya lebih memilih nonton logika Adi Armando dibandingkan dengan Denny Siregar atau Eko pun tadi dan sejenisnya. Dan kemudian terjadi memang gak ada tanggapan Adi Armando dalam youtubenya dalam seperti biasa logika Adi Armando dan juga ada wawancara Chris Natali di TV One. Hasil keduanya ini justru yang membuat saya malah jadi gak terpuaskan gitu loh dengan jawaban-jawabannya. Gak terjawab gitu loh dari argumen atau keterangan yang diberikan oleh dua orang PSI tadi. Bahkan ada perasaan geli gitu ya waktu dengerin itu kayak mereka mendengar argumen mereka itu ya mungkin bagi perasaan saya ya argumen mereka itu gak tulus gitu loh gak dari dalam hati. Ya ini perasaan aja tapi saya gak tahu apakah betul-betul terjadi seperti itu. Dalam wawancaranya Chris sendiri lebih banyak memberikan puja dan puji terhadap Prabowo terhadap Gerindra ya sambil nginjir-nginjar PDIP lah dianggap sombong patai arogan menganggap remi PSI. Sedangkan Chris memuji Prabowo sebagai orang yang rendah hati. Gerindra adalah partai besar pemenang pemilu nomor dua tapi rela mendatangi PSI yang bahkan tidak lolos electoral threshold. Dalam konferensi PSI juga Chris mengatakan ada kalimat seperti ini kami sedang menunggu arahan dari Presiden Jokowi karena kami akan tegak lurus Jokowi gitu kan ditambah lagi sudah semakin jelas ini sudah kelihatan tondo-tondonya katanya oke nanti kita akan elaborasikan pendapatnya Chris ini dengan pendapat-pendapat yang lain kita masuk ke argumennya Ade Armandu yang memang lebih apa ya lebih jelas kemudian menarik sekali untuk dibahas Chris karena memang menyatakan informasinya itu sedikit lebih normatif bahasa-bahasanya dengan kata-kata yang bersayap tipis-tipis sehingga agak sulit untuk dibahas di dalam logika Ade Armandu Bang Ade menyatakan bahwa orang-orang itu kenapa sih mempersalahkan kunjungan dari Prabowo ke PSI mereka menghujat PSI sebagai pengkhianat karena menerima kunjungan Prabowo kemudian Bang Ade membandingkan kunjungan Puan Maharani ke Prabowo atau boleh saya tambahkan dengan kunjungan Puan Maharani ke Agus Harimurti Yudhoyono Puan Maharani dalam kunjungannya tidak mendapatkan respon negatif sama sekali malah dianggap sesuatu yang positif sejenak sel-sel kelabu di otak saya ini agak mandek bekerja ya ada sesuatu yang salah dengan logika Bang Ade tetapi saya itu bingung dimana letak kesalahannya sampai saya sadar saya harus baca ini itu dikarenakan PSI meletakkan standar untuk dirinya sendiri dengan begitu rupa sehingga ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh partai lain dianggap sebuah kewajaran murah tetapi tidak untuk PSI saya ulangi sekali lagi PSI meletakkan standar untuk dirinya sendiri dengan begitu rupa sehingga ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh partai lain dianggap sesuatu kewajaran sesuatu yang lumrah tetapi tidak untuk PSI supaya lebih jelas saya akan berikan contoh kita tahu semua partai keadilan yang sekarang sudah berevolusi menjadi partai keadilan sejahtera atau PKS dulu partai keadilan lahir dengan sebuah idealisme yang luar biasa mereka membranding diri sebagai partai intelektual muslim partai yang bersih partai yang mengedepankan akhlak dari semuanya itu mereka mendapatkan begitu banyak simpati terhadap banyak sekali rekan-rekan muslim bahwa sebagian ada yang saya kenal sendiri mereka-mereka yang simpati branding ini yang menyebabkan ketika agennya presiden PKS terjerumus dalam pusaran korupsi dari yang sati integritasnya langsung terjun bebas delosor kalau bahasa jawanya apakah ada ketua partai ketua partai yang lain yang pernah tersandung kasus korupsi banyak kita lihat Akbar Tanjung ketika dia sedang memimpin Golkar dia terkena kasus yang namanya bulogit bahkan sempat masuk ke pengadilan kita ingat ada nama Anas Ubarningrum dari Demokrat kita ingat juga ada Rumahur Mursi dari P3 yang terpaksa harus nyemplung ke Hotel Fudeo dengan kasus yang kira-kira 11-12 apakah ada pengaruhnya ya pasti tetapi damagenya tidak sebesar ketika partai yang melebeli dirinya adalah sepakai partai yang bersih partai yang menjunjung tinggi akhlak nyemplung ke dalam pusaran korupsi waduh kalau mungkin sebagian saya kurang dengan PKS oke kita ambil contoh yang lebih kekinian kita ingatlah tahun 2019 lalu bila ada yang bertanya siapa partai yang paling tegak lurus Jokowi maka saya kan tidak akan segan-segan tahun 2019 yang partai yang paling tegak lurus Jokowi adalah Nasdo mirip dengan PSI Nasdem mendukung Jokowi di periode kedua jauh sebelum ada partai lain bahkan PDIP sendiri mengumumkan pencalonan untuk periode keduanya Jokowi dan pada saat itu Nasdem menunjukkan kesetiaan dan totalitasnya itu sebabnya ketika akhirnya Nasdem dilalah tiba-tiba mendukung Anies Baswedan yang disebut antitesa itu semuanya berubah kita pasti tidak heran misalkan PKS atau Demokrat yang memang oposisi yang lalu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidenya kita tidak akan heran bahkan mungkin juga kita tidak akan terlalu mempersoalkan andai kata ada misalkan partai pendukung pemerintah misalkan P3 atau PAN yang kemudian mendukung Pak Anies Baswedan misalnya kita juga tidak heran yang dulu waktu periode pertamanya Pak Jokowi Golkar tiba-tiba berubah arah dari mendukung koalisi merah putih masuk ke dalam kabinetnya Jokowi kita tidak heran karena itu partai-partai yang sudah biasa melakukan tindakan seperti itu kita menganggap ya memang normal Golkar tidak selalu masuk ke pemerintah normal sangat normal selogika dengan itu ketika PDIP yang diwakili oleh Puan Maharani menjalin komunikasi dengan Gerindra dan keluarga Cikyas ini memang bisa disebut ketidakwajaran tetapi ketidakwajarannya dipandang sebagai ketidakwajaran yang positif jadi ketika adik Armanu mempertanyakan dan membandingkan kunjungan Puan ke Gerindra atau kunjungan Puan ke Demokrat Maka sebenarnya itu gak apple to apple dengan kunjungan Prabowo ke PSI Bang Ade dalam kontennya berkata bahwa dua bulan yang lalu dia membuat konten baru dua bulan yang lalu dia membuat konten yang menolak Prabowo beberapa hal tujuh sebab kalau gak salah yang membuat dia mengatakan dia menolak Prabowo untuk jadi Capres 2024 tapi ketika bertemu dengan Prabowo sekonyong-konyong Prabowo ngasih salam kemudian Prabowo mengatakan saya nonton konten-kontenmu bagus sekali dan dia memberikan Prabowo memberikan nilai kepada kontennya Ade Armando 95 waduh langsung adinya Ade Armando lulu lumer ini kan konyol ini mereka baru ketemu Prabowo mereka bertemu dengan sang legenda Anies Baswedan yang penuh dengan rata-rata penuh dengan keindahan retorikanya kan mereka bisa jungkel-jungkel gitu ya mehe-mehe kira-kira kira-kira saya terus terang ya gak merendahkan PSI ketika dia mencalonkan Kiring Niji sebagai calon presiden 2024 ya buat saya itu gimmick politik lah saya juga cukup paham ketika PSI memasukkan striker-striker tua ada Irma Huta Barat ada Ade Armando yang tadi kemudian ada Helmi Yahya mungkin itu sesuatu yang gak perewakan ya walaupun saya memang juga mempertanyakan kenapa kok ada mengol stress sebagai calon legislatif di PSI saya mikir gimana tapi oke lah tapi ketika partai ini yang telah menetapkan standar yang tinggi atau ya standar yang ketinggian lah partai yang mengedepankan integritas politik bersih politik yang hitam dan putih ya hitam ya hitam putih ya putih partai yang seperti ini lalu dengan begitu saja memberikan puja dan puji kepada sosok yang mereka telah selama satu dasar warsa terakhir lah disitu saya tapi gak bisa berputih-putih gimana ini kalau karsusul ya Candra yang mengecewakan saya bisalah mereka berkata oh itu oknum itu salah satu saja dari anggota PSI bisa juga kepergian sejumlah tokoh elit PSI seperti Suni Tanwijaya ada Samara ada Rian Ernest bahkan hingga Michael Sianipar kita bisa juga menyebutkannya sebagai oknum gitu lah kan ya jadi beberapa anggota PSI tidak mewakili PSI PSI juga bisa berkata bahwa kunjungan Prabowo ini cuma silaturah PSI belum menentukan siapa yang akan didukung tetapi kita melihat ada satu tokoh yaitu Muhammad Guntur Romli yang menjadi korban pertama dari sebuah drama adu gengsi pemilu memang relatifasi panjang segala sesuatu bisa terjadi tapi bila nantinya PSI bakal berpelukan dengan Prabowo Subianto di 2024 ya kita gak akan bisa berkata ini oknum mungkin PSI mulai memikirkan strategi untuk mengkambing hitamkan si pantai merah sebagai suatu alasan tidak mendukung ganjar lagi mungkin juga bisa berkira bahwa mendukung Prabowo adalah sebuah ekspresi tegak lurus terhadap Jogowo nah semuanya mungkin irama politik beberapa waktu terakhir memang bergerak begitu cepat skenario video yang saya yang sudah finish beberapa hari terakhir terpaksa saya romba dengan perbaikan dan revisi disana sini perpisahan Adi Armandu misalkan dengan CokroTV adalah suatu hal yang baru yang walaupun memang sudah ada tondo-tondonya Bang Adi sendiri sudah mempersiapkan channelnya sendiri sebelum akhirnya keluar dari CokroTV akankah PSI dan Adi Armandu bergabung dengan Sohib lamanya yaitu si Abu Janda yang memang sudah duluan mendukung Prabowo apakah ini juga akan berarti ada pertemuan dan kesepahaman dengan Ahmad Dhani Emanuel Ebenese Seng Weijan kita nantikan ya drama perpolitikan ini nantikan video-video saya berikutnya karena bersama Koli kita akan terus mengulik jauh